Terima kasih. Ini kan persoalan yang selalu berulang. Harga minyak global naik, kita tergoncang. Sekarang dolar naik, kita ikut tergoncang. Apalagi tadi kan permintaan berapa, produksinya cuma berapa. Satu tanda redaksional apa yang perlu kita benahi segera mungkin? Oke, tadi sebetulnya narasumber kita sudah menceritakan dari awal sampai segmen tiga. Tadi sudah diceritakan bahwa sebetulnya ada masalah di produksi. Produksi kita itu hanya separuh dari kebutuhan. Itu jelas di hulunya ada persoalan dan itu membutuhkan eksplorasi. Sementara yang ditemukan adalah gas. Dan gas saat ini memang menjadi transisi untuk energi hijau. Tapi infrastruktur belum siap. Nah konsekuensinya fosil, energi fosil masih harus menjadi tumpuan industri dan konsumsi di dalam negeri. Nah fosil ini adalah ketika tadi dari Pak Satya, dari Dan sudah menceritakan bahwa sebetulnya ketika pemerintahan Presiden Jokowi menyebutkan tiga tahun, dua tahun lah, 2014, 2015, dan di awal 2016 bahwa harga BBM dibikin non-subsidi. Semuanya tiga bulan dievaluasi dan naik. Dan ketika itu memang masyarakat menjadi aware terhadap oke kalau memang harga minyak naik maka konsekuensinya akan naik. Nah kemudian tahun 2017 berubah arah menjadi negari menjadi subsidi lagi. Nah disinilah yang kemudian menjadi momok dan kemudian subsidi-subsidi bertambah dan sekarang memang menjadi beban yang berat karena kompensasi plus subsidi diramal 502,4 triliun. Itu terbesar sepanjang sejarah artinya memang negara harus mensubsidi sebagian harga yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan memang betul bahwa subsidi itu sumbernya bahwa penerimaan negara salah satunya itu dari penerimaan pajak. Nah bisa jadi rakyat akan bilang bahwa lo itu kan namanya negara memang punya kewajiban. Tapi benar bahwa yang namanya subsidi harus jatuh ke tangan semestinya, ke tangan semestinya. Karena kita sudah mampu membeli kendaraan terus kemudian kita masih juga bersubsidi gitu masih bersubsidi artinya memang ada yang salah gitu ada yang salah. Belum lagi tadi notifikasinya adalah solar yang 98% itu memang disubsidi ternyata memang dikonsumsi oleh tambang dan perkebunan. Dan Pertamina sekarang harus mencari data-datanya lagi sendiri. Nah itu kan sebetulnya itu dan memang anggaran itu ketika nanti dialokasikan keputusan kita mengalokasikan untuk subsidi maka ada yang tertinggal. Tertinggal ya ini pertumbuhan. Disinilah dilemanya bahwa ketika pertumbuhan kita ditargetkan 5,3% maka membutuhkan engine lagi untuk mengeran itu tidak semata-mata subsidi. Inilah yang menjadi persoalan berat bahwa anggaran bisa jebol kalau hanya subsidi dan pertumbuhannya tidak mungkin bisa mencapai segitu. Kalau kita memang memutuskan kita full effort untuk memberikan subsidi. Itu sebetulnya persoalannya. Dan kalau misalnya pemerintah tidak cepat dan tepat menaikkan hanya subsidi karena kan ada juga BBM non-subsidi. Nah kemarin aja pas dinaikin yang non-subsidi orang pada migrasi ke yang subsidi artinya itu harus cepat begitu. Tapi gini Mbak Titis ketika kita ngomongin bahwa pemerintah mau menaikkan BBM harga kita tuh tidak pernah tahu gitu formula harganya seperti apa. Ini aja udah liar ya 10.000-8.500 silahkan sebagai closing. Nah inilah sebetulnya ketika kita memutuskan akan menaikkan ada baiknya pemerintah transparan. Apa sih sebenarnya komponen harga yang harus membuat BBM itu naik? Misalnya nih berapa sih distribusinya, ongkos distribusinya itu satu. Kedua berapa sih ongkos pengolahannya itu harus terpampang dibuka ke publik. Supaya publik juga mengetahui bahwa ini loh saatnya kita naik. Oke berapa sih sebetulnya dari kenaikan kurs ketika memang kursnya kita di APBN tidak sama dengan yang terjadi. Berapa sih sebetulnya komponen ICP-nya itu dibuka transparan. Sehingga masyarakat menjadi tahu ketika kita oh ini harga sekian karena komponennya ini. Itu harus dibuka transparansinya itu harus dibuka supaya memang kita tuh sudah transparan. Sudah saatnya kita tuh membuka semua. Membuka terutama nih yang berkaitan dengan harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Nah termasuk yang BBM itu ketika harga itu ditentukan maka kita harus mengetahui berapa sih komponen-komponen pembentuk harga. Nah itu sampai sekarang kan nggak dibuka. Sekarang belum padahal ini jadi masalah kita bersama sudah tahun-tahun gitu. Iya kalau itu ketahuan kan kita bisa menghitung berapa sih sesungguhnya harga keekonomian dari Pertalite atau Solar atau juga Pertamax. Dengan begitu kita mengetahui persis berapa sesungguhnya yang harus kita bayar. Idealian berapa. Iya betul. Supaya kita saling percaya tidak ada kecurigaan diantara kita gitu. Terima kasih Mbak Titis atas ulasannya. Dengan demikian saudara saya masih tertarikan undur diri dan misi stok. Sampai jumpa selanjutnya depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.